Intro Lesti Kejora disebut mencabut laporan KDRT atas suaminya Rizky Bilar yang kini ditahan polisi. Pencabutan laporan itu didasari keinginan kedua belah pihak demi keberlangsungan rumah tangga keduanya. Hal itu tercantum dalam surat perjanjian kesepakatan damai antara Rizky, Bilar dan Lesti Kejora yang fake. Ditandatangani keduanya di Mapores, Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 13 atau 10 malam tadi. Surat tersebut diperlihatkan oleh Hotma Sitompul selaku kuasa hukum Rizky Bilar. Pengacara Rizky Bilar, Hotma Sitompul menyampaikan jika kliennya dan Lesti Kejora sudah sepakat damai. Pop pun menyayangkan polisi yang melakukan penahanan terhadap Rizky Bilar meski sudah ada kesepakatan damai kedua belah pihak. Tujuan hukum yang tertinggi adalah ketertiban masyarakat. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu kepada Kapolres, saya sangat keberatan, kata Hotma di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 13 atau 10. Hotma mengklaim sebelum pengumuman penahanan Rizky Bilar. Pihaknya dan pihak Lesti Kejora sudah terlebih dahulu berdamai dan berencana mencabut laporan kepolisan. Hotma menyebut, Lesti memohon polisi untuk tidak menahan Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton!